Halo, kembali lagi bersama kita di ragam dari channel kali ini kita akan membahas tentang nilam siri galang sebelum kita lanjut videonya, ada baiknya kita intro sejenak jangan lupa subscribe selamat menyaksikan khususnya para petani petani at siri disini kita akan membahas sedikit tentang nilam yaitu nilam yang ada di daerah kami nilam varietas siri galang karena kebetulan daerah kita ini adalah siri galang siri galang merupakan sebuah kota atau ibu kota kabupaten bagi yang belum pernah mengetahui ya siri galang itu kota atau ibu kota dari sebuah kabupaten oke nilam ini ini ada nilam yang saya bibitkan atau buat di polybed ternyata sangat mudah ya banyak trik-trik atau gagasan maupun ide-ide dari para teman-teman petani nilam dengan cara berbagai cara untuk cara cepat tumbuh menanam nilam dan yang saya lakukan adalah hanya dengan polybed yaitu dengan stick pucuk yang pada video ini ini yang saya tunjukkan ini ini sebenarnya saya tanam udah sebulan hampir satu setengah bulan lah ya karena ini langsung tancap bukan dipolybedkan namun perkembangannya juga bagus juga ini tidak menggunakan kompos ataupun pupuk sama sekalipun itu hanya ditancapkan dan ditunggu sampai hari ini dan inilah hasilnya caranya sangat mudah kita masukkan kompos-kompos ke polybed kemudian kita ambil pucuknya atau sekitar 3 ruas dan kita masukkan ke polybed kemudian kita tunggu 1 atau 2 minggu itu akarnya langsung tumbuh begitu kira-kira yang saya lakukan nah teman-teman nyilam sidikaling ini sebenarnya sangat berpotensi terutama untuk kebuatan deri dikarenakan modal yang terlalu banyak untuk menanam tanaman-tanaman yang lain kol, kentang maka kita bisa beralih kembali di nyilam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati